Halo semua, kembali lagi di Electronic Tutorial Info Teknologi. Kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi dan harga dari Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk mencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Cetak like dan share video ini supaya orang lain tahu tentang teknologi zaman now. Xiaomi baru saja mengeluarkan smartphone terbarunya, yaitu Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Smartphone ini tidak jauh beda dari generasi sebelumnya, yaitu Note 5 Pro. Perbedaan antara dua smartphone itu tidak terlalu banyak. Oke, tanpa bahasa-bahasa lagi, mari kita ke spesifikasi lebih lengkapnya, supaya kita tahu apa saja perbedaannya. Oh iya, sebelum buka spesifikasi, Electro punya pesan nih buat kalian. Simak tayangan berikut ini. Oh iya guys, udah pada tahu belum kalau Electro Tutorial sudah mengadakan giveaway? Gimana cari ikutannya? Yuk, cek Instagram at electro.official. Dan jangan lupa di-follow juga ya, supaya kalian tahu update terbaru tentang giveaway-nya. Ayo berhenti ikutan, jangan sampai kelewatan. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian tahu tentang giveaway-nya. Oke, kita kembali ke spesifikasinya. Untuk bagian bodi, smartphone ini memiliki panjang 167,9 mm, dengan lebar 76,4 mm. Debal dari smartphone-nya, 8,3 mm. Smartphone ini memiliki berat 182 gram. Bahan dari bagian belakangnya, dilapisi metal, supaya ketika dipegang, terasa lebih kokoh. Untuk bagian SIM card, smartphone ini didukung dengan hybrid dual SIM. Lanjut ke bagian layar. Smartphone ini menggunakan tipe layar IPS LCD. Dengan memakai ukuran layar 6,26 inch. Besar layarnya sama seperti generasi sebelumnya, yaitu Xiaomi Note 5 Pro. Jadi, kalau dilihat dari ukuran layarnya, smartphone ini gak ada perubahan dari generasi sebelumnya. Resolusi dari smartphone ini, 1080 x 2280 pixel. Beraspek rasio 19,9. Untuk bagian jarawannya, smartphone ini menggunakan sistem operasi Android 8.1 Oreo. Prosesor yang digunakan, Qualcomm Slip Dragon 636 dengan 14 nm. Prosesor yang digunakan juga sama seperti generasi sebelumnya. Tidak ada perubahan pada prosesornya. Untuk bagian CPU, CPU-nya menggunakan Octa-Core 1.8 GHz Hero 260. Smartphone ini menggunakan GPU Adreno 509. Untuk bagian memori, smartphone ini didukung dengan microSD mencapai 256 GB. Untuk RAM-nya, smartphone ini ada 2 pilihan, yaitu 3 GB dan 4 GB. Untuk penyebaran internal, smartphone ini juga ada 2 pilihan, 32 GB dan 64 GB. Untuk bagian kamera, kamera belakangnya memiliki 2 kamera. Yaitu berkapasitas 12 megapiksel dengan aperture f1.9 dan 5 megapiksel dengan aperture f2.2. Untuk perekaman video, kamera belakangnya bisa beresolusi 1080p dengan 30 fps. Lanjut ke kamera depan. Kamera depannya sangat berbeda dari versi sebelumnya. Versi sebelumnya hanya ada 1 kamera, namun di Xiaomi Note 6 Pro ini ada 2 kamera di bagian depannya, yaitu berkapasitas 20 megapiksel dengan aperture f2.0 dan 2 megapiksel berapertur f2.2. Untuk perekaman video, kamera depannya bisa beresolusi 1080p dengan 30 fps. Untuk konektivitas, smartphone ini didukung dengan Wi-Fi 802.11. Dan juga Bluetooth 5.0, serta GPS dengan IGPS. Smartphone ini masih menggunakan micro USB 2.0. Untuk bagian sensor, smartphone ini terdiri dari berbagai macam sensor, yaitu fingerprint yang ada di bodi belakang smartphone. Sensor selanjutnya adalah akselorometer, giro, proximity sensor, dan juga kompas. Untuk baterainya, smartphone ini berkapasitas 4000 mAh. Kapasitas baterainya sama seperti generasi sebelumnya. Ya, lumayan lah 4000 mAh. Untuk warnanya, ada 4 pilihan warna. Black, Blue, Cross Gold, dan Red. Oke, jadi kesimpulannya, smartphone ini tidak banyak perubahan dari generasi sebelumnya, yaitu Xiaomi Mi 5 Pro. Perbedaannya, hanya ada di kamera depan, dan ada di penempatan port dan speaker saja. Tapi kalau kalian mau beli, smartphone ini sangat worth it. Kameranya sudah kayak kamera zaman sekarang, yang punya dual camera dan fitur bokeh di kamera depannya. Oh iya, untuk harganya, Xiaomi Redmi Note 6 Pro ini ada dua pilihan. Yaitu, untuk yang berkapasitas RAM 3GB dan penyempatan internal 32GB, harganya dibanru sekitar Rp 2.800.000. Lalu pilihan kedua, yang berkapasitas RAM 4GB dan memori internal 64GB, harganya dibanru sekitar Rp 3.225.000. Sekian Electronic Tutorial Info Teknologi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di Electronic Tutorial Info Teknologi selanjutnya. Sebelum kalian menyudahi video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng supaya kalau channel ini update, kalian mendapatkan notifikasi. Terima kasih sudah menonton.